Halo teman-teman, selamat datang di channel saya dengan Handra disini. Pada video kali ini, saya akan memainkan game Ori and the Blind Forest di Nintendo Switch. Game yang di-develop oleh Moon Studios dan di-publish oleh Microsoft Studios ini dirilis pertama kali di Xbox pada Maret 2015 dan di Nintendo Switch pada September 2019. Game ini sendiri bergenre platform adventure, dimana pada game ini banyak sekali teka-tekinya. Jadi di game ini, saya akan berperan sebagai Ori. Ori ini apa? Ori ini adalah Small White Spirit. Nah, tanpa panjang lebar, ayo kita main dulu, kita mainkan saja gamenya ya teman-teman ya. Oke teman-teman, kita langsung ke gameplaynya ya teman-teman ya. Kenapa saya skip? Karena ya tadi saya bilang di awal-awal itu intronya sangat panjang teman-teman. Itu bisa sampai 10-15 menit, tapi saya skip aja karena itu takutnya akan sangat lama, akan panjang sekali. Oke, kita coba dulu, kita coba joysticknya dulu semuanya ya. Ini fungsinya buat apa aja, ini B buat loncat teman-teman. Dan juga ke bawah itu buat lengkat ke bawah, atas buat lengkat lebih atas lagi. Oke, dan pencetan yang lain kita belum tahu ya teman-teman. Oke, nah, tadi awal kita dari sini nih teman-teman, kita terus ke sini gitu. Ya kan? Nah, ini kayaknya kita ke sini kita belum bisa nih teman-teman. Gak apa ya? Oke, tanda pertama kita pencet plusnya dulu. Karena kita main di switch, jadi di switch itu ada plus dan minus. Plusnya ini pada sebelah kanan ada statistik dan world event. Dan bagian kiri ini skill. Ya teman-teman, skill ini kita belum tahu, skill yang kita akan dapat apa aja. Ya, terus world event-nya sendiri dia tuh ada 3D6. Jadi ini game yang menurut saya akan fun gitu teman-teman. Ya, oke. Terus, oke. Nah, pada game ini, pada game ini saya bermain difficulty-nya normal aja ya teman-teman ya. Jangan yang hard. Tapi kalau yang hard juga, ya akan lebih makan waktu sih. Tapi saya akan main yang normal aja. Oke. Kita ambil jalan sini dulu ya teman-teman ya. Oke. Oh, ini tadi ada tutorial mini-nya ya teman-teman. Saya disuruh pencet hold B ya. Tahan B. Sebentar teman-teman. Oke. Oke, coba kita ke atas dulu teman-teman. Oh, nggak bisa nggak apa-apa. Kita coba lagi. Oke, kita lihat disini ada apa-apa ya teman-teman. Kita ke bawah aja. Oke. Apa? Oh, kita menemukan small spirit light container. Seperti yang teman-teman baca nih. Spirit light has been added to your circle orange. Find more spirit light container to create again. Oke. Jadi kita harus menemukan small spirit light ini teman-teman ya. Yang berwarna orange ini. Oke. Kita lanjut. Oke, kita pencet ke bawah dan pencet B. Oke. Ada jalan lain, kita ke jalan ke sini. Nah, ini tadi seperti yang di atas nih teman-teman. Nah, kalau kayak gini kita harus hati-hati nih. Ya, kita harus... Kalau bisa kita lewatin dulu. Kalau sehat kita ini. Oke, kita ke kiri dulu teman-teman. Jadi ada apa? Nah, ini hati-hati nih teman-teman. Gak perlu saya bilang hati-hati. Karena ini airnya kayaknya airnya beracen. Jadi kita harus hati-hati melewatinya. Oke. Oh, ini dapat apa? Oh, ini untuk ini teman-teman. Untuk vitality-nya ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini di sini juga nih. Hati-hati nih. Kalau ada kayak gini-gini nih teman-teman. Teman-teman ya. Oke. Kita lanjut. Oh, energy sell. Oke. Sekarang kamu bisa mengkoleksi dan menggunakan energi ini. Remember that you can use. Oke. Ingat kalau kamu bisa menggunakan energi ini untuk create salt link. Untuk create salt link dan men-save game Anda. Oke. Nah, ini tutorialnya. Hold A. Dan ini juga langsung otomatis save ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut. Terus ini. Astaga teman-teman. Ah. Belum apa-apa. Kita baru awal-awal langsung ketemu badak kayak gini. Badak ya. Saya sebutnya badak. Teman-teman. Sebutnya apa? Boleh komen di bawah teman-teman. Kalau saya sih bilangnya badak ya teman-teman ya. Kaget saya. Buset. Belum apa-apa. Udah langsung ketemu badak seperti itu. Oke. Kita lanjut. Oke. Kita belum dapat tunjuk apa-apa. Kalau kita lanjut aja. Di sini kita lakukan pop. Pop. Teman-teman lagi soft link. Oke. You can. Oke. Nah. Seperti yang teman-teman lihat tuh. Yang di circle orange tuh. Ada tulisan 1 tuh. Nah. Itu coba kita pakai ya teman-teman ya. Pop A. Oke. Langsung otomatis save. Nah. Kita tap lagi sekali. Oh. Ini untuk mengakses ability tree nih teman-teman. Di mana ability tree ini ada tiga. The candle. Spirit magnet. Sama quick flame. Ya. Itu. Nah. Saya belum tahu. Saya belum tahu nih. Apa kegunaan buat apa. Tadi saya akan pakai ini dulu. Ini kayaknya quick flame ini allow you to shot three flame before recharge. Ini kayaknya berhubungan dengan senjata nih teman-teman ya. Ini kita belum tahu. Saya mungkin pakai ini dulu teman-teman ya. Oke. Sudah gak ada. Sudah kosong. Sudah kita gak bisa pakai lagi ability-nya karena harus-menu harus apa. Harus. Terus dapetin lagi tuh tadi, spirit itunya ya. Oke kita lanjut, kita belum bisa pakai ini nggak apa-apa. Nanti kita aktifin dulu aja ya teman-teman. Membukan apa nih teman-teman ya? Oh ya, jadi ceritanya nih Ori ini dia berada di hutan ya teman-teman ya. Oke, please press Y, press Y itu. Oke, ini apa nih teman-teman yang nilai ini? Saya penasaran. Apa nih teman-teman? Oke teman-teman tau ini. Ini fungsinya buat apa-apa yang nilai. Oke, let's try this. Oh, oke. Oh, disini dia bilang nih, I can guide you on your journey if you allow me to come. Saya bisa mengguide anda selama perjalanan anda, selama your journey gitu ya. Jika anda mengizinkan saya mengikuti. Oke dong, pasti dong kalau kamu mudah kan ya teman-teman kan. But please still. Oke. Belum apa-apa, puternya udah langsung menyerang nih teman-teman. Oke, nggak apa-apa, kita lanjutin aja. Jadi, saya pakai yang normal ya teman-teman ya. Oke, hati-hati nih teman-teman. Kalau kena musuhnya lumayan nih. Kurang satu tuh. Tadi ada tiga tuh jadi satu. Kalau saya jadi salah satu. So, be careful ya teman-teman ya. Kalau ketemu monster-muster yang kayak gini. Sangat-sangat berbahaya. Oke, coba belum. Oh, belum. Oke. Oh, hati-hati, hati-hati. Oh, hati-hati, hati-hati. Oh, hati-hati, hati-hati. Ini apa nih? Oh, hati-hati. Oke. Oke, nggak apa-apa. Saya cepet aja ya teman-teman ya. Nah, seperti yang tadi saya bilang. Kalau CD-nya ikut, saya akan menunjukkan. Jalan-jalannya ke kamu gitu. Nah, ini mungkin nih teman-teman ya. Oke, nggak apa-apa. Kita jalan lagi. Oke, press. Oke, press yang ini. Tanda minus. Oke. Nah, seperti yang tadi saya bilang. Jadi CD itu yang tadi yang tiny light itu. Dia fungsinya untuk. Selain bisa melindungi kita. Selain bisa jadi senjata kita. Nah, dia juga bisa jadi kayak kompas kita nih teman-teman. Teman-teman. Kita harus ke arah mana? Nah, kita harus ke arah sini nih teman-teman. Wah, nampaknya jauh sekali nih. Oke, nggak apa-apa. Kita lanjut ya teman-teman ya. Oh. Oke. Berarti juga bisa menghancurkan yang kayak gini-gini nih teman-teman. Oke. Oke. Oh, berarti senjata ini selain bisa buat menyerang musuh. Selain bisa buat aktivitas. Kita buat jadi, apa, kita jadiin dia kompas juga. Dia bisa. Bisa mencarikan kita item nih teman-teman. Kayak gini-gini nih. Wah, sangat membantu sekali nih tiny light-nya ya. Oke. Oke. Kita lanjut. Aduh, males nih saya. Di atas ada musuh lagi teman-teman. Nah, jadi di game ori ini nih nggak tau nih. Kayaknya banyak sekali nih monster nation teman-teman ya. Oke. Tadi ada yang dapet yang udah loncat-loncat. Tadi pertama sama badak teman-teman ya. Terus yang tadi yang kita lawan tiga tuh. Yang loncat-loncat terus ini. Kayaknya landak nih teman-teman. Saya juga nggak tau nih ya. Spesimen apa ini gitu. Kok apa tuh tadi. Oke, nggak apa-apa. Saya buat seperti baca-nya. Oke, kita lanjut. Sekarang enak juga nih. Kenapa sen ini bisa ngancurin, apa, Mula-mula kecil itu yang bisa menyakiti kita teman-teman. Oke. Nah ini mungkin kayak, Nanti kita bisa warp. Warp itu mungkin kayak telepati ya teman-teman ya. Apa maksudnya kayak transportasi cepet gitu lah teman-teman. Oke kita pencet Y. Ini buat apa? Oke buat save. Oke. Save terus juga buat apa nih? X. Oh belum bisa. Oke. Mungkin kita harus menemukan yang kayak gini ya teman-teman ya. Baru kita bisa teleport gitu. Tapi di atas ini apa nih teman-teman? Saya penasaran. Oh belum bisa. Oke gak apa-apa. Oh ya tadi pas lagi kita dapet yang spirit flame ini. Kalau teman-teman pencet positif. Tuh lihat teman-teman. Di sebelah kiri udah ada skill 1. Spirit flame. Kita klik. Nah disini tutorialnya teman-teman ya. Tutorial kecilnya. Tab Y. To use the spirit flame. Ya. Terus yang sebelah kanan ini statistik nih. Nah kita udah dapetin nih energy 1. Ya kan. Terus juga. Nanti juga ini akan terkumpul kok teman-teman ya. Yang penting kita main aja. Kita santai main game-nya. Oke. Kita lanjut. Karena tadi kita gak bisa ke atas. Eh gak bisa playin tadi yang di atas itu. Lanjut kesini teman-teman. Oke. Lanjut. Masih ada. Masih ada. Kalau udah gak ada. Bikirnya masih ada teman-teman. Kalau masih ada. Lumayan tuh ya. Kira diregenerasi gitu teman-teman. Ternyata enggak. Kalau kita udah dapet ya udah. Kita udah gak bisa dapetin lagi. Di titik yang sama. Oke. Kalau kita bisa keseberang. Hop. Aduh gak bisa. Sudah gak apa-apa teman-teman ya. Kita lanjut. Awas nih teman-teman ya. Nah kayak gini nih. Karena ada berapa yang kita bisa serang. Ada yang berapa enggak nih teman-teman. Kayak gini gak bisa nih. Gak apa kita lewatin aja. It's easy PC. Oke. Oke nah disini bisa kita serang. Tuh. Aduh. Kena. Nah. Jadi harus hati-hati tuh teman-teman. Kalau ketemu yang anda kayak gitu tadi. Karena dia ngeluarin. Nguarin. Nguarin apa. Jarumnya tuh. Random sekali. Jadi kita harus hati-hati. Oke ini apa nih. You found a keystone. Keystone I used to spirit. Oh. I can remember. Oke. Berarti. Kita harus. Harus menemukan keystone ini teman-temannya. Buat buka. Spirit Gate. Ingat. Masing-masing Spirit Gate itu. Harus mengumpulkan. Yang berbeda. Gitu. Maksudnya. Jumlahnya berbeda-beda gitu loh. Jadi mungkin Spirit Gate yang ini. Dua. Atau empat. Nah nanti Spirit Gate yang lainnya. Bisa. Bisa. Ini. Bisa lebih dari empat teman-teman. Kita harus mengumpulin lebih dari empat ya. Oke. Nah ini ada yang ini teman-teman. Oke. Nah. Kita dapat lagi nih. Nestor. Kita udah dapat dua. Kira ada lagi gak tentu. Oke. Udah gak ada ya. Kita coba. Mari lagi kita explore terus. Berhubung saya juga tipikal orang yang suka main game-game yang explore seperti ini. Berarti emang cocok saya main game seperti ini. Gitu ya. Oke. Kita lanjut. Nah. Ini apa nih? Wow. Oke. Oh ini tuh Spirit Gate nya teman-teman. Oke. 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 Bentar teman-teman ya. Kita udah bermain empat belas menit. Oke. Cepi ya. Oke. 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 umpu ini. Sampai. Masalah. Lalu hati-hati ya teman-teman. Ini nih. Monsternya. Geraknya kayak monyet. Oh ini apa nih? Saya penasaran buat kapal pukul Oh gak berkurang temen-temen, masih kosong juga nih Mungkin ini kita harus pake skill lah, skill tertentu ya Kita skip dulu aja Ingat ya temen-temen disitu ada sesuatu Biasanya kita gak dapatkan Kita juga kayaknya belum dapet skillnya nih Kenapa kita next aja kita skip dulu Kita kesini kesini ada apa Aduh warna musuhnya lagi Males saya ketemu giginya What? Ya temen-temen, yang hijau-hijau itu saya tinggal satu nyawanya Aduh Pacau nih, bahaya Oh itu gak jadi sih dapetnya You found a life cell Nah life cell yang ini nih temen-temen Yang tadi yang hijau-hijau itu yang sebelah kanan Kanan circle orange You can now retain more vitality Find more life cell to increase your Oke Ya ya Berarti disuruh menemukan lebih banyak lagi nih life cell untuk Untuk apa? Untuk menambah nyawanya ya, tuh Lihat gak temen-temen? Dari 3 jadinya 4 tuh Temen-temen Ya, oke kita lanjut Ini di atas ada apa nih temen? Kayaknya ada jalan ya Oh, sepertinya ada jalan nih temen-temen Tapi kita belum bisa nih Ya, apa apa? Kita lanjut aja, kita skip dulu Aduh, kaget saya, maaf maaf Mamping ngomong kasar Kaget temen-temen, kaget Oke Oke, kita lanjut Hup Hati-hati Kita ke Tadi kita udah ke hollow groove Kita dari black road Kita ke spirit cavern Oke, spirit cavern Aduh, kaget lagi Saya kaget lagi Sorry ya temen-temen ya Saya kaget Ini kagetan saya Ini kagetan saya Oke, kita lanjut Spirit cavern Oke Bagi temen-temen yang bisa bahasa inggrisnya tolong di Ini di koreksi ya temen-temen Soalnya inggrisnya kurang begitu bagus Oke Ini spirit cavern Ada ga? Oh, gaada Lihat temen di pojok kanan atas tuh Bilang kita belum-belum dapet Bistongnya ga apa Kita mungkin harus cari ya Oke, kita lanjut Dan ga bisa kalo mana kita ke bawah temen-temen ya Oke Hati-hati Hati-hati Oke Wow, bener sekali nih apa aja nih Yes Dapet lagi Oh, udah bisa nih temen-temen Udah bisa Coba kita lihat dulu Aktifkan A Terus pucet A sekali lagi Buat spirit dia Ya maaf temen-temen Maaf Saya salah mencet temen-temen Saya buru-buru mencetnya Aduh Saya ga mau ini Sebenernya tadi saya mau ini nih temen-temen Ya udah ga apalah ya Semoga tidak begitu susah Mempulit itu Spirit Lightingnya Oke Tadi itu lagi tuh Saya coba save lagi Oke save Nah Untuk yang tetap ketemu kayak gini Temen-temen Nantikan dibilang tuh Tap A untuk ability Terus hold A Untuk nge-save temen-temen Ya jadi coba kita save Hold A ya Oke Udah di-save Kita lanjut lagi Kesini lanjut Oke Gimana temen-temen mau Tetap ke bawah dulu ini Cepada kita lihat dulu Ini lag-nya game ini tuh Lag-nya gini kecil yang Kutama-sama gilir tadi tuh Kalau kita udah ambil kita Ga mungkin dapet lagi temen-temen Tapi kalau musuhnya tuh Pasti selalu regenerasi temen-temen Jadi harus selalu waspada ya temen-temen ya Main game ini Oke kesini dulu deh Ga bapak temen-temen ya Disini kita ke bawah dulu deh Oke kita ke bawah Hati-hati Coba kita lihat dulu Apa ada apa disitu Oke aman Hati-hati temen-temen Yang baik kenain Yang tajum itu tadi Aduh hampir saya kena tadi temen-temen Oke Waduh ini gimana Hati-hati 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 Tung ya Gak kena ya temen-temen ya Oke kita lanjut Oke Yes udah bisa Masih penasaran tuh Yang tadi yang ability yang satunya lagi Buat apa yang disini Coba kita Kita aktifkan temen-temen Habisnya buat apa sih Pengasahan juga saya Oh Iya iya Temen-temen dan gak tadi Wah Ini yang kayak gini-gini nih Tuh langsung nyamperin kita temen-temen Jadi kita gak usah nyamperin lagi Langsung nyamper sendiri Aduh bego saya Terlalu Terlalu Senang saya bisa ability kayak gitu Aduh bego Udah Udah Untung saya gak jauh loh Tempatnya gak gitu jauh ya temen-temen Oke gak apa-apa Silahkan sati-hati Hop Lucat Oke bisa temen-temen Wah enak nih Mumpur mudah banget nih Jadi kita gak usah Kedepetin lagi Dia langsung nyamperin ke kita temen-temen Oke menu udah Oke Mungkin sebentar lagi kalian temen-temen ya Karena Takutnya kalau terlalu lama nanti temen-temen bosen Jadi Ya mungkin saya bikin-bikin video gini mungkin Sekitar Ya 20 menit 30 menit ya temen-temen ya Biar temen-temen juga bisa enjoy nontonnya Tadi ada apa tuh temen-temen Itu mungkin spirit yang lain kali ya Kayak Ori gitu ya Oke Ini apa nih Penasaran nih saya ini apa nih Oh Oh Shane nya ikut ke dalam Jajan kita bisa Bisa manfaatin Serangan yang lain nih Selain Shane 8 Oke Oke saya skip aja Eh saya cepetin aja temen-temen ya Jadi saya gak usah baca-baca Gak usah baca-baca yang lagi Sini bentar Selesai dulu Coba apakah kita bisa Bisa pakai jurus yang lain selain Shane Oke Check it out Kita pencet Yeah Apa nih kikir ini sih Apakah kita dapat skill atau kita Dapat Shane yang lain Kita dapat skill temen-temen ya Kita dapat skill nih Kita dapat skill nih You learn want to use this ability Push Oke Push ini yang Oh mungkin ini kali ya temen-temen ya Yang ini nih Ya Dan Press B B ini Ini B yang ini Ya temen-temen ya Ini B ini Aduh sorry ya temen-temen ya Kamera saya kurang bagus Soalnya saya pakai handphone Hehehe Oke Nah Tadi kan Ntar coba kita lihat Tadi saya bilang kita bisa lihat nih Kita cek lagi Apanya Mini tutorialnya Press B on the wall 2 Oke Press B Oke Coba kita Press B Oh Oh iya iya Oke kita Ah Dapat lagi nih Energy Cell Oke Oke temen-temen Berarti ini Ini harus Dipencet Berulang-ulang nih B nya nih Kalau mau Naik ya temen-temen ya Kalau mau mendaki Kita harus Pencet B nya berkait kali nih Gitu Dan juga Ini berhubung Dindingnya sebelah kiri Kita harus Mencet kiri nih temen-temen Arah kiri Dan terus Dan yang arah kirinya ini Harus kita hold Terus yang B nya itu Kita harus berulang-ulang Biar bisa daki ke atas ya temen-temen ya Oke Nah energy Energy Cell nya ada dua nih Nah kita bisa pakai nih Sebenarnya Cuma nanti ajalah temen-temen ya Oke Eh Beko Beko Maaf temen-temen Kagetan saya Hop Ini apa nih Oh Oke Hop Oke Dapet lagi Dapet lagi Yes Hop Oke Oke Nah seperti yang tadi ya temen-temen Dikan sebelah kanan Jadi kita pencet panah kanan tahan Terus pencet B B berulang-ulang nih temen-temen Temen-temen dia bisa daki Oke kita lanjut Oke kita save dulu aja temen-temen Eh save Oke Lanjut Hop Langsung Kita dapet Nggak usah capek-capek lagi temen-temen Dapetinnya Ya langsung nyamperin kita Oke Coba saya lihat udah berapa lama Oke Mungkin sekitar 5 menit lagi ya temen-temen ya Oke kita lanjut Oh Aduh ini lagi Kayaknya nggak suka sama beginian Monster yang menyebalkan temen-temen Oke kita lanjut Atas apa nih temen-temen Atas apa nih temen-temen Kita belum bisa nih ke atas Gak apa-apa Coba kita lanjut lagi Ke sini ke kiri Ke kiri ada apa aja Oke ada apa di temen-temen Tadi dari depan tuh yang shadow hitam tuh Hmm penasaran ya Gak apa-apa deh Kita lanjut aja temen-temen Aduh saya nggak suka ketemu dunia Nah kalau dia loncat Pas kena gigi kita Kita langsung berkurang temen-temen Jadi harus hati-hati ya temen-temen ya Oke Oke kita dapat lagi Oke Nah jadi temen-temen Kalau kepenuhin kayak gini Yang nggak ketahun ini Kalau kita bisa dilewat Kita bisa dapet Nah ini ternyata ada tempat disembunyi Makanya kita harus sering explore main game-game ini Itu makanya yang saya suka dari game ini Itu temen-temen ya Kita harus Harus apa Harus explore terus Perwilai-wilai ini Oke ini kita dapat apa Oke Kita lanjut Seperti yang tadi saya bilang temen-temen Selain banyak puzzle Terus juga banyak tantangan ya temen-temen ide gini-gini Oke hati-hati temen-temen ya Oke lanjut Oke lanjut Oke Oke So all is ready Coba Oke 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 Cucurin Cucurin Shane Cucurin Shane Ini hadapan Di atas ini Oke Nggak dapet Dapet lagi Asik-asik Oke ini pencet Z R Oke 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 Buat nurunin itu ya temen-temen ya Buat nurunin tiang Jadi biar kita bisa gampang kali ya Naik Oh Saya hampir kena tadi temen-temen Hati-hati Hati-hati Be careful Oh ini apa nih temen-temen Coba kita dapetin You found a map stone fragment Return this to a map stone to unlock Oh Oh Iya iya Berarti map stone ini nih buat Ngebuka area baru nih temen-temen Berarti emang Olin ini kayaknya Mapnya sangat gede nih temen-temen Lihat Wow Wow So big Besar sekali ya temen-temen ya Berarti petanya ini sangat Sangat Apa Sangat besar nih Sangat kompleks Oke Kita lawan Kita lawan lah temen-temen Berasa takut Kita udah ada saint soalnya ya Oke Bentar lagi temen-temen Mungkin kita cari Tempat buat aman dulu nih Disini kali ya temen-temen ya Oke Oke Sim Gimana temen-temen Menurut temen-temen Game Ori and the Blind Forest tadi Menurut temen-temen bagus atau nggak Seru atau nggak Bagian temen-temen yang ingin saya melanjutkan game ini Dan temen-temen penasaran Apa Seberapa bagus game ini Saya mau lihat lagi dong Apa Kelanjutan gamenya Nah boleh tuh Komen di bawah ya temen-temen ya Gitu Dan juga Kita saling belajar ya Saling belajar Ada tip Dan triknya nggak Nah bagi temen-temen yang pernah main Dan Mau saling berbagi Boleh tuh komen-komen Di bawah ya temen-temen Karena disini Saya bukan Pemain yang pro Kita saling belajar disini Jadi Bagi temen-temen yang ada Ada apa Ada Triknya Ada tip triknya Boleh tuh temen-temen Kita saling belajar disini ya Dan juga Tidak lupa Untuk subscribe Dan nyalakan lonceng ya temen-temen Supaya selalu ada Selalu temen-temen Ada dapat update Video-video di channel ini Terus selain itu juga Jangan lupa like Share Dan komen ya temen-temen Oke Temen-temen Sampai disini dulu Play original Stop Halacy And always fun See you temen-temen Bye So Bye 쪽 Terima kasih.